Salah berdoa Semudah yang kita bayangkan, buktinya, murid-murid Yesus meminta agar Yesus mengajar mereka berdoa. Para murid melihat bahwa permohonan Yesus selalu terkabul sedangkan doa mereka tidak. Yesus juga terlihat sedemikian berkuasa oleh kehidupan doanya. Selain itu, Yesus menikmati persetuan dengan Bapaknya. Para murid tentu mendambakan kehidupan doa seperti guru mereka. Dalam surat yang ditulisnya, Yaakobus tampak sangatlah menghargai peran doa. Dia menasihatkan mereka yang kekurangan hikmat agar memintanya kepada Allah. Yaakobus pun minta agar jemaat yang menderita memanjatkan doa. Dosa niscaya mendapatkan pengampunan dan sakit disembuhkan bila orang percaya mengakui dosa mereka dan saling mendoakan. Selain itu, kuasa doa yang dahsyat juga bukan milik khusus tokoh yang luar biasa semata. Sebab Elia pun manusia biasa. Hanya saja oleh kesungguhannya berdoa permohonan Elia yang mustahil pun Tuhan kabulkan. Terkabulnya doa merupakan harapan setiap orang percaya. Namun perlu kita senantiasa bertanya pada diri, apakah kita berusaha menyisipkan keinginan pribadi dalam doa? Adakah kita menaikkan permohonan yang memperkenan Tuhan? Apakah kita berdoa dengan yakin dan penuh kesungguhan? Adakah kita menghadap Tuhan dengan kemurnian hati? Apakah kita saling mendoakan dalam kasih dan dengan semangat saling memaafkan? Jadi doa adalah tempat memohon pertolongan Allah, sekaligus tempat bergumul untuk mengalahkan hawa nafsu dalam ketaatan kita kepadanya. Nah, nenungan kita pada hari ini diambil dari Yaakobus ya. Bagaimana supaya doa bisa berkuasa dan efektif. Yaakobus pasal yang kelima ayat 13 sampai ke 18. Kalau ada seorang diantara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang diantara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatwa jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun setelah enam bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi kalau kita lihat ayat 13 ini, kalau ada diantara kamu yang menderita, baiklah berdoa. Ini respon uang macar ya. Sebab dalam penderitaan, seringkali kita tidak mengerti. Mengapa kok hal buruk itu menimpa kehidupan kita? Justru di dalam ketidakmengertian inilah waktu yang tepat untuk bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan sampai ada suatu kebingungan dalam diri kita. Maka yang kita lakukan adalah justru kita menjauh dari hadirat Tuhan. Nah ini yang salah. Kemudian secara garis besar penyebab penderitaan ada dua. Yakni, karena memang dosa kita. Jadi kita berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan hukum kita, maka kita menderita. Yang kedua adalah bukan karena dosa kita. Jadi memang Tuhan hendak menguji iman kita. Lah manakah yang sedang menimpa diri kita? Itu dengan jalan kita berdoa. Jadi dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu akan membantu kita untuk mengenal siapa diri kita. Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan benar atau salah. Itu tujuannya seperti itu. Nah kemudian bagian yang kedua, ayat 13b. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah dia menyanyi. Nah jadi kita lihat ya, ada suatu emosi, suatu perasaan di bagian kedua ini merupakan kontras dari emosi yang digambarkan di bagian pertama. Bagian pertama menggambarkan tentang penderitaan. Bagian yang kedua menggambarkan orang yang bergembira, bersuka cita. Kepada yang bergembira, itu nyanyi. Nah nyanyi biasanya yang kita lihat ya. Sebenarnya lagu apa yang saudara nyanyikan biasa? Biasa hari, kalau misalkan saudara itu bersuka cita. Lagu-lagu rohani kah? Atau lagu-lagu orang lain yang mungkin tidak ada hubungannya sama rohani. Tidak ada salahnya suka sama lagu-lagu yang dijanjikan oleh ya orang lagu pop, lagu rock ya. Tidak masalah. Cuma yang permasalahnya adalah apakah saudara diberkati dengan lagu-lagu itu atau lagu-lagu rohani? Intinya begini ya. Saudara suka lagu-lagu yang pop, tidak masalah. Tetapi akan sangat bermasalah kalau Anda hanya menyukai lagu itu dan tidak pernah menyanyikan lagu rohani atau apa. Karena sebagai orang yang sudah dibenarkan, seharusnya hatinya diliputi dengan suka cita. Dan ketika suka citanya itu ada, harusnya itu pasti akan memuji Tuhan. Gitu ya. Nah jadi kembali lagi ke masalah emosi yang dikontraskan ini. Jadi ininya baik, kondisinya buruk maupun baik menurut pandangan manusia. Tidak ada saat di mana manusia itu menjauh daripada Tuhan. Ininya gitu. Engkau sedang menderita, disarankan engkau berdoa. Engkau sedang bergembira, engkau menyanyi. Menyanyi ditujukan kepada siapa? Hanya ditujukan kepada Tuhan saja. Jadi ininya begini, apapun kondisi yang saudara alami sekarang, tidak ada satu alasan pun yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Dua kondisi ini, sekalipun kontras satu dengan yang lain, tetapi dua-duanya bisa membawa kita untuk tetap berrelasi dengan Tuhan. Kemudian ayat keempat belas. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Sakit di sini itu pasti sakit berat ya. Karena kata yang sama ini juga digunakan di konteks orang yang menderita lumpuh selama 38 tahun. Kata Yunaniya itu astinei. Terus kalau kita lihat, dia itu memanggil para penatua jemaat. Kalau misalkan dia itu sakitnya tidak berat, maka justru dia yang mendatangi penatua jemaat. Kan gitu ya? Tetapi ini justru dia yang memanggil. Artinya, kemungkinan besar dia itu terbaring sakit. Tidak bisa digerakkan, tidak bisa jalan. Nah, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, ini kan ada singgung-singgung masalah minyak. Pertanyaannya gini, apakah mengoleskan minyak itu adalah bagian dari tindakan yang sakral? Pertanyaannya kan demikian. Karena ada golongan tertentu itu menggunakan minyak dalam kebaktian. Dan seakan-akan itu adalah minyak yang disakralkan. Nah, kalau kita lihat dalam Yaakobus 5, itu justru titik beratnya adalah kepada doa. Bukan kepada minyak. Gitu ya. Saudara, kalau kita perhatikan, kita akan membaca dari ayat 13 sampai 18. Tidak ada satu ayat pun di dalam setiap 5-6 ayat ini yang tidak ada kata doanya. Ayat 13 ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah apinya berdoa. Yang sudah kita bahas tadi. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para pantau-pantau jemaat supaya mereka mendoakan dia. Ayat 14. Kita lihat ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Ayat 16. Kamu saling ngaku dosamu dan saling mendoakan. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah sungguh-sungguh berdoa. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula. Saudara, kata doanya ini diulangi sampai 6 kali loh. Di dalam 6 ayat yang kita bahas ini. Berarti artinya apa? Kalau misalkan suatu kata itu muncul berulang-ulang dan di setiap ayat yang sedang kita bahas. Artinya ya itu yang sedang dititik beratkan. Kan gampangnya kan gitu. Nah, sekarang kita lihat ya. Saudara, pengolesan minyak dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata Aylaipo. Nah, kata kerja untuk aktivitas yang sakral. Kalau aktivitas kerja keronian atau sakral itu sebenarnya dipakai krio. Nah, ini ada hubungannya dengan kristos gitu ya. Kristos itu, kristos itu artinya yang diurapi. Yang artinya kata kerjanya krio. Nah, di dalam ayat 15 menggunakan kata kerja krio jadi dapat dipastikan penggunaan eh, sorry. Dalam ayat 15 ini menggunakan kata kerja Alaipo. Alaipo ya. Jadi, ini bukan krio tapi Alaipo. Jadi, jadi di dalam ayat yang jadi di dalam ayat yang kelima belas menggunakan kata kerja Alaipo. Jadi, dapat dipastikan bahwa penggunaan minyak dalam ayat 15 ini merupakan obat biasa. Mungkin fungsinya kayak minyak angin zaman sekarang saya juga tidak mengerti. Tetapi, minyak angin zaman sekarang kan memang oles-oles minyak kan untuk kesehatan. Dan oles-oles tidak pernah ada minyak angin yang disakralkan kan gitu kan. Jadi, tindakan penggunaan ini tidak dianggap sebagai bagian yang sakral yang memiliki arti maktau-makna teologis tertentu. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika dia telah berbuat dosa maka dosanya akan diampuni. Apa ya maksudnya doa yang lahir dari iman? Pertanyaannya adalah iman kepada siapa atau kepada apa? Akan kita beriman kepada permintaan kita sendiri atau beriman kepada sang pemberi berkat yaitu Tuhan? Karena begini ya. Seringkali ada orang yang salah pengertian ngomongnya gini. Doa yang lahir dari iman. Oh, ya kalau doa harus beriman. Benar. Benar. Cuma iman yang seperti apa? Seringkali justru orang itu beriman kepada permintanya sendiri. Dalam pengertian aku minta A aku beriman permintaanku terjadi. Aku minta B aku beriman permintaanku B terjadi. Jadi ini setengah model klaim asuransi. Model-model doa-doa model klaim-klaim klaim janji Tuhan dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah Tuhan itu agen asuransi gitu. Yang bisa diklaim-klaim gitu. Tidak seperti itu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu berarti kita relasinya itu bukan suatu intimasi. Itu sama saja kalau dihubungkan antara papa dan anak gitu ya. Anak itu berrelasi dengan bapak tujuannya cuma minta duit. Kalau perlu uang ya didatangi bapaknya. Bapak butuh jena butuh uang ya toh butuh uang untuk modal datang pada papanya mamanya. Kalau enggak butuh ya enggak usah. Jadi relasinya itu transaksional. Kau punya kebutuhan datang enggak punya kebutuhan ditinggal. Apakah doa itu seperti itu ya? Pasti jawabannya kan tidak. Apakah kalau misalnya memang orang itu tidak sembuh maka bisa dikatakan menurut ayat ini orang itu berdoa dengan tidak beriman. Seolah-olah kan seperti itu ya. Karena ngomongannya gini ya doa yang lahir dari iman akan selamatkan orang sakit itu. Kebalikannya kalau enggak lahir dari iman akan mencelakakan orang itu. Atau membuat orang itu tetap sakit. Secara implisit kan seperti itu ya artinya ya. Nah kalau kita lihat sungguh-sungguh apa sih sebenarnya doa yang lahir dari iman itu apa? Menurut saya doa yang lahir dari iman imannya itu harus dirujuk kepada iman kepada Yesus. Kenapa kok seperti ini? Karena orang yang berdoa yang lahir dari iman adalah orang yang beriman kepada Kristus. Tanpa orang itu memiliki iman kepada Kristus dia tidak bisa berdoa secara benar. Dan orang yang beriman kepada Kristus doanya pasti meneladani adalah doanya Yesus Kristus. Doa Yesus Kristus paling terkenal itu doa di Taman Getsemani sebagai referensi yang jadilah kehendakmu. Yesus ingin cawan ini lalu daripadaku karena menanggung cawan itu adalah sangat berat sekali. Keterpisahan dengan Bapak di surga itu adalah yang sangat sangat berat yang dialami oleh Yesus Kristus. Masalahnya itu harus dialami. Itulah sebabnya Yesus mengatakan jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Jadi doa yang benar itu memiliki kerelaan daripada sang pendoa untuk taat kepada sang pemberi berkat itu sendiri. Itu yang penting. Dayat 16 ya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila didoakan. Gitu ya. Kan ada lagunya itu ya. Secara benar ayat ini orang benar yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian yang lebih lagi ayat 17-18 itu digambarkan sangat besar kuasanya itu disamakan dengan punya Elia. Nah secara natural reader pembacaan awam tanpa embel-embel tafsiran apa. seolah-olah keyakinan di dalam berdoa itu membuat kuasa dari berdoa itu sangat besar. Soalnya kalau gak ada keyakinannya maka kuasa doanya itu turun. Apakah benar pengertiannya seperti ini? Kalau kita lihat ya kata-kata frase bila dengan yakin didoakan sebetulnya ada salah terjemahan. Terjemahan yang benar adalah doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Sangat besar kuasanya itu adalah powerful dan ada hasilnya itu efektif. Jadi doa orang pengbenar itu adalah berkuasa dan efektif. Nah berkuasa dan efektif ini artinya apa? berkuasa adalah menunjukkan doanya bisa melakukan hal-hal yang besar yang mungkin tidak akan pernah kita pikirkan sebelumnya. Sedangkan doa yang efektif adalah menunjukkan bahwa doanya dikabulkan dan ada hasilnya. Nah itu doa yang penuh kuasa dan efektif. Kalau penuh kuasa dan efektif itu namanya agak aneh ya. Karena bisa melakukan hal-hal yang besar tapi hal-hal yang besar itu tidak pernah terjadi. Repot kayak gini. Jadi penuh kuasa dan efektif itu dua hal yang penting sekali. Nah dari ayat 17-18 itu dapat kita lihat bahwa doa Elia yang digambarkan dengan doa yang penuh kuasa itu memang spektakuler ini. menghentikan menghentikan hujan tiga setengah tahun. Setelah itu menurunkan hujan setelah Elia nanti sujud berdoa. Terus menghidupkan kembali anak janda di sarfat. Nah Albert Barnes ini dalam notes-nya ini ada suatu kata-kata yang sangat indah ya. Prayer moves the arm that moves the world. Jadi berdoa atau doa itu menggerakkan lengan yang menggerakkan dunia. maksudnya menarik perhatian daripada sang pencipta alam semesta yaitu Tuhan sendiri. Karena itu apapun problem saudara seberapa besar dan hebatnya problem saudara berdoa kepada Tuhan karena Tuhan lebih besar daripada problem saudara. Sehingga tidak berlebihan kalau kita berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. yang terakhir ini ada tips bagaimana supaya doa bisa berkuasa dan efektif. Nah sebelum ke enam tips ini kita ke pulpit komentari yang berkata ketinggian Allah itu lebih bersedia dalam hal memberi daripada kita dalam hal berdoa. Ya karena kalau pemberian Allah itu semata-matanya tergantung pada doa kita kita bisa repot men saudara kalau bangun pagi emangnya saudara berdoa meminta udara segar dan oksigen enggak kan nah kalau saudara saat itu doa itu hanya bergantung pada permintaan kita saudara hari itu lupa minta oksigen kepada Tuhan lama hati kita lah nanti langsung jadi memang God is more ready to give than we to pray nah yang penting itu adalah gini ya enam tips yang berdoa itu harus orang benar ayat 16 jadi doa orang benar itu sangat berkuasa dan efektif jangan sampai anda belum tentu adalah orang benar terus mengklaim janji-janji Tuhan jangan sampai nah tahu anda itu orang benar atau tidak periksa diri pernahkah saudara menerima Yesus atau berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara kalau pernah melakukan hal itu mengaku dengan mulutmu dan dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga diantara orang mati maka engkau sudah diselamatkan ayat yang kedua doanya itu dinaikkan dengan sungguh-sungguh jadi Elia ini kan digambarkan sungguh-sungguh berdoa untuk menurunkan hujan soalnya tiga setengah tahun kekeringan kekeringan nah saudara kalau pengen dikabulkan efektif dan berkuasa saudara benar tidak sungguh-sungguh di dalam kata sungguh-sungguh itu ada suatu kerinduan untuk berdoa terus-menerus bukan berdoa bertele-tele diulang-ulangi kata-kata yang sama terus-menerus enggak tapi berdoa terus-menerus ibaratnya itu adalah kayak orang berlatih sepak bola jadi dia tuh pengen memenangkan pertandingan dengan cara berlatih selama satu minggu terus-menerus kenapa kalau satu minggu ya biasanya kalau liga-liga sepak bola itu kan satu minggu sekali tanding bahkan kalau misalnya ada jeda internasional mungkin enggak sampai satu minggu tanding lagi nah ayat tiga dikatakan doa dinaikan dengan kerendahan hati nah ini digambarkan dalam satu raja-raja 1842 elianya itu sampai sujud sampai ke tanah menundukan kepala diantara kedua lututnya jadi penuh dengan kerendahan hati bukan sok-sokan klaim asuransi gitu bukan ya terus doanya dinaikan dengan iman kepada janji Tuhan jadi hanya beriman kepada janji Tuhan kalau Tuhan enggak pernah janji jangan pernah beriman gitu loh karena ada orang ya yang kebiasaan doa ini orang ini agak aneh ya tumpang tangan ke mersi doa mersi jadilah milikmu lah duh ini nanti ya dilakukan ayat 5 doanya dinaikan dengan tekun gitu tapi kira-kira tekun yang benar apa tekur yang salah ini ya nah poin yang ke enam itu menjawabnya doa itu bukan doa yang egois bos doa itu adalah doa yang mengutamakan kasih yang mengutamakan Tuhan di atas lebih dari segala-galanya nah kalau lihat mersi terus itu tumpang tangan mersi jadilah milikmu milikku nah itu kan pengen memperkaya diri sendiri mana ada doa yang seperti itu dikabulkan Tuhan enggak ada kalau saudara memang dikabulkan ya doa-doa yang melawan firmannya yang ngabulkan bukan Tuhan setan itu yang ngabulkan karena apa Tuhan yang mengabulkan doa yang sesuai dengan kendaknya gitu loh jadi enam ini ya berdoa harus orang benar doa harus dinaikkan sungguh-sungguh doanya dinaikkan dengan kerendahan hati doa dinaikkan dengan iman doa dinaikkan dengan tekun doa bukan doa yang egois tapi sebaliknya berdasarkan kasih oke semoga enam poin ini memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati